selamat menikmati kali ini kita akan belajar bersama tentang obyek-obyek di dalam audit kepapianan dan cukai mari kita mulai pada dasarnya audit kepapianan dan cukai itu terdiri dari dua jenis besar yaitu audit kepapianan dan audit cukai masing-masing memiliki obyek auditnya sendiri yang pertama adalah audit kepapianan audit kepapianan memiliki enam obyek audit yang pertama adalah importir kemudian eksportir, pengangkut, pengusaha TPP, pengusaha TPS dan pengusaha pengurusan jasa kepapianan atau PBJK importir adalah orang yang memasukkan barang ke dalam daerah kepapian importir menjadi obyek audit karena pada dasarnya importir bertanggung jawab terhadap kewajiban kepapianan terkait dengan barang yang ia beritahukan di dalam pemerintahuan import barang kemudian yang kedua adalah eksportir yaitu orang yang mengeluarkan barang dari dalam daerah kepapian orang yang mengeluarkan barang dari dalam daerah kepapian ada kemungkinan terhutang kewajiban pihak keluar karena itu eksportir dapat diaudit untuk bertanggung jawab kewajiban kepapian dalam bentuk pihak keluar yang terhutang atas barang yang di eksportir yang ketiga adalah pengusaha pengangkut yaitu orang kuasanya atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan atau orang pengusaha pengangkut bertanggung jawab atas dia masuk ke rutan semenjang barang masuk ke dalam daerah kepapian hingga barang dibongkar di kawasan kepapian yang kemudian ditimbun di tempat penimbun kemudian yang keempat adalah pengusaha tempat penimbunan berikat atau TPP TPP sendiri adalah bangunan tempat atau kawasan yang memiliki syaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan perjuan tertentu dengan mendapatkan penambuhan biaya masuk pengusaha yang melakukan kegiatan di TPP baik dalam statusnya sebagai penyelenggara TPP maupun pengusaha di TPP dapat diaudit untuk bertanggung jawabkan biaya masuk yang belum dilunasi atas barang-barang yang ditimbun di dalam tempat penimbunan berikat kemudian yang kelima adalah pengusaha tempat penimbunan sementara yaitu pengusaha yang melakukan penilenggaraan tempat penimbunan sementara yang merupakan bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang berada di kawasan kepapian untuk menimbun barang sementara ia menunggu untuk penguatan atau pengeluarannya barang-barang yang ada di TPS juga belum dilunasi kewajiban pabiannya sehingga pengusaha TPS dapat diaudit untuk bertanggung jawabkan biaya masuk yang terutam atas barang-barang yang ditimbun di dalam TPS dan yang terakhir yang merupakan objek audit kepapianan adalah pengusaha pengurusan jasa kepapianan atau disingkat PPJK PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabian untuk dan atas kuasa importer atau eksporter PPJK dapat diaudit untuk bertanggung jawabkan kewajiban pabian yang menjadi tanggung jawabnya ketika importer atau eksporter tidak ditemukan itulah objek-objek di dalam audit kepapianan selanjutnya kita kenal juga yang namanya audit cukai audit cukai juga memiliki objek-objek auditnya sendiri ada empat objek audit di dalam audit cukai yang pertama adalah importer BKC kemudian pengusaha pabrik BKC kemudian tempat penyimpanan barang kena cukai dan juga penyalur atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas yang pertama importer BKC yaitu orang yang mengimpor barang kena cukai barang kena cukai disamping dia terhutang kewajiban pabian ketika diimpor juga terhutang kewajiban cukainya karena itu dia diaudit pula dengan audit cukai untuk bertanggung jawabkan kewajiban cukai yang terhutang atas barang yang diimpornya kemudian yang kedua adalah pengusaha pabrik yaitu orang yang mengusahakan pabrik yang definisinya adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk kebandingan pengeluaran hejat pengusaha pabrik semenjak barang kena cukai dihasilkan di dalam pabriknya maka dia menanggung kewajiban cukai terhutang yang harus dipertanggung jawabkan dan hal ini bisa diminta pertanggung jawabannya melalui proses audit cukai kemudian pengusaha tempat penyimpanan yaitu pengusaha yang menentukan kegiatan di tempat penyimpanan yaitu tempat atau bangunan dan atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik dia di luar pabrik yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terhutang cukai dengan tujuan untuk disawurkan, dijual, atau nanti diekspor barang-barang kena cukai yang ada di tempat penyimpanan pada brejitnya juga belum dilunasi kewajiban cukainya sehingga pengusaha tempat penyimpanan BKJ juga harus mengetanggung jawabkan cukai yang masih terhutang atas barang-barang yang ditimbun di tempat penyimpanannya disimpan di tempat penyimpanannya dan bisa diminta pertanggung jawabannya melalui proses audit juga dan yang terakhir adalah penyalur barang kena cukai yaitu penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir meskipun pada prinsipnya penyalur dia menyalurkan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya tetapi dalam kondisi tertentu penyalur mungkin belum menggunasi kewajiban cukainya apabila penerima barang dari penyalur tersebut untuk mendapatkan fasilitas untuk pembebasan cukai ini bisa penyalur bisa juga pengguna BKC nya sendiri apabila penyalur atau pengguna BKC dia mendapatkan fasilitas untuk pembebasan cukai maka dia bisa diaudit untuk mempertanggung jawabkan barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai tersebut itulah barang obyek-obyek di dalam audit cukai jadi prinsipnya ada 4 obyek audit cukai importer BKC, pengusaha pabrik BKC kemudian tempat penyimpanan dan juga penyalur rata pengguna yang mendapatkan fasilitas pembebasan demikian tadi bahasan di dalam obyek-obyek audit di dalam audit kepapianan maupun audit cukai jumpa lagi di dalam kesempatan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton